Halo lagi, selamat pagi kali ini kita akan coba untuk bermain Pokemon Emerald Seagulls ya Aku sudah bermain game ini selama 1 jam, kalian bisa melihat liveku kemarin ya Disini intinya game ini lumayan bagus untuk kita mainkan guys ya Meskipun ini tidak sebagus Pokemon Unbound yang sudah aku mainkan Kalian bisa menonton juga Pokemon Unbound ku itu ya Itu banyak sekali yang nonton juga, orang-orang luar itu pada suka Pokemon Unbound Nah disini Pokemon Emerald Seagulls ini bagusnya apa bang? Disini bagusnya, ini kita kayak nostalgia gitu ya Kita itu seperti bermain game Pokemon Gold gitu ya Di Game Boy Color ya Tapi ini kita mainnya Pokemon Emerald Dan disini banyak sekali Pokemon Unbound yang ada gitu kan Disini ada yang namanya Pokemon dari generasi 10 gitu ya Sampai generasi, eh generasi 9 maksudnya Sampai generasi 9 guys ya di game ini katanya sih Kita tapi belum dapat generasi 9 dan disini ada tipe Fire nih guys ya Tapi sayang sekali kata temenku kata si Yakuzu ya Dia yang chat kemarin katanya tidak ada Mega Evolusi ya Sayang sekali, itu padahal kalau ada sih bagus part ini Ini Mega Evolusi tapi grafiknya itu grafik zaman dulu guys ya Kita lihat disini gameplaynya juga agak sedikit susah ya Ini kalau lawan Gym Leader susah sih Tapi kalian bisa men-chat B2W, aku tadi dikasih tau juga B2W, kita bisa chat disini Kalau kalian pengen chat Rare Candy, kalian men-chat 9 Rare Candy gitu 9 Candy sampai aku lupa sih ya Ini aku kalau ingat, ini aku akan kasih gambar ya guys ya Karena beliau yang ngasih tau aku gitu ya Aku lupa sih Yang penting disini kita akan coba aja guys ya Ini kalau kalian gak tau cara downloadnya gimana bang ya Kalian bisa melihat di Google Atau kalian bisa mencari Poke Harbor disitu guys ya Poke Harbor itu banyak sekali game-game room hike disitu Tapi menurutku ini kalian pending download yang versi original aja guys ya Karena disini aku download yang versi original gitu ya Oke, browser burst disini dia jadi orang gendutnya di Pokemon Gold ini Gak jelasin Ini di Pokemon Gold ini orang gendut guys ya Ini gak jelasin guys Oke Berarti memang ini anunya dari Pokemon Gold ini Sprite ya Ini kalau bahasa orang-orang pro gamer Yang membuat game itu namanya Sprite ya Bukan Sprite itu sih, beda sih Oke Disini Pokemon Center nya nanti memakai kayu guys ya Bukan Pakai besi Ini rumahnya rumah Jepang semua guys ya Ini pakai kayu Ini kalau kebakar hancur semua guys ya Oke Arang kemarin aku ngejit ya Kalian bisa ngejit juga Red Candy Aku dapat Red Candy banyak sekali guys ya Kalau kalian gak pengen jit Silahkan aja ya Tapi disini enaknya apa? Enaknya buat Ya nanti buat challenge gitu ya Penantang ya Penantang Jam Leader nya soalnya gak susah ya Kalau kalian punya Red Candy mungkin agak sedikit gampang Ini kalian bisa jual juga Red Candy kita ya disini Misalnya kalian gak butuh Red Candy Kalian bisa butuh duitnya aja Disini kita bisa jual 31 aja Sudah dapat banyak sekali duit guys ya Oke Kita akan beli Pogbal dulu Badiwi Bisa beli Pogbal banyak sih 30 aja lah ya Disini aku sudah lawan si Roxani ya Roxani disini Aku sudah dapat satu lencana disini guys ya Kita akan lihat disini guys Setelah ini kita ngapain nih Aku lupa sih Ini tipe Koman M8 aja guys ya ceritanya Setelah ini kita harus mengambil Devon Scoopnya guys Devon Scoop maksudnya Devon Scoopnya diambil sama tim Aqua ya Oh ini si Fufu Fafa ya Ini punya tipe Fire ini guys ya Ini tipe Fire ini ada guys disini Ini move-nya itu ikut dengan move di generasi 9 guys Disarming voice itu gak ada nih generasi 9 guys Eh generasi 3 maksudnya Soalnya generasi dia kan gak ada tipe Fire ini Oh ini Ryo udah evolusi ya Pempatnya sudah evolusi beliau Ini bentuk battle-nya kayak gini guys ya Kalau kalian gak tau disini bentuk battle-nya seperti ini Ini bagusnya apa? Bagusnya itu semuanya digambar guys Lihat ini Ini karakter ini dan juga mood keep-nya ini digambar semua guys ya Kalau misalnya itu background-nya juga digambar sendiri gitu Gila sih Ini bagusnya sih Gambar semua guys Ini gambar sendiri sih Gak mungkin kalau gak digambar sendiri guys Tapi mungkin referensinya juga ikutan di Pokemon Gold sih ini guys Kalau gak ada referensi Oh Oh iya aku lupa sih guys Ini juga ada Dexinav ya Ini mirip kayak di Pokemon Unborn juga ya Disini misalkan pengen mencari si Pichu Karena Pichu ini susah carinya ya Nah kita kan tinggal nyari guys Oh disini gak ada ya Coba Kita cari dulu guys Oh itu Ladybug ya Kita harus mencet A disini Biar kita bisa tidak lari-lari ya Kadang-kadang kayak gitu sih Memang seperti ini Dexinav di Pokemon Unborn juga seperti ini guys Kalian pakai Rappel sih Kita harus jalan ke akhir disini Mencet A Nah Ini muncul Pichu Ini gampang untuk cari Shiny Pokemon gitu guys Ini gampangnya buat cari Shiny Pokemon sih Oke kita disini Disuruh untuk Mengambil ini guys Mengambil Diffon Diffon Goods ya Nah ini ceritanya sama dengan Pokemon ML guys ya Jadi disini kayaknya Kalau aku konten ini sih Kayak bakalan bosan banget sih Aku cumpah Soalnya ceritanya sama gitu Ceritanya sama guys Dan ini Battle-battlenya juga sama Lihat ini guys Ini apa ini Pokemon ya Kita lihat dulu Apakah dia memakai Pokemon Genesi 9 ya Ini gerasi Gerasi 3 semua guys ya Oh Gerasi 3 sama gerasi 2 Ini terlalu great gerasi 2 guys Padahal Ninkanda juga disini Ninkanda gak terlalu bagus sih Malas aku pakai Ninkanda guys ya Mending kita cari yang lain aja Disini Oh iya Btw disini juga ada XP share Btw Jadi kalian gak usah khawatir ya Disini XP share nya itu Sangat bagus sekali guys ya Karena disini kita dapat semuanya ya Semuanya dapat XP disini Kita pakai dulu si Quick claw nya guys Lihat ini guys Ini XP nya kena semua nih Oh The rest of your team Gain XP Oh my god XP share ya Oke Ini sama sih ini Sama guys Ini yang beda apa ya Pokemon Emerald semua ini Ceritanya ya Yang beda cuma beberapa doi ya Oh iya Ada anu juga Aku lupa ngasih tau kalian ya Kita dapat gacha ini Aku dapatnya gacha guys Ini challenge ini ya Ini kita dapatnya gacha Karena disini Karena disini ada Ada apa namanya itu Wishing ya Wishing sumur Wishing whale Itu kalau di Pokemon Unbound Ya Singlet Queen itu adalah Apa namanya itu Pokemon Dynamics ya Kalau disini gak ada Dynamics Jadi ini kita dapat Muncul Terus munculnya ini Pokemon terserah gitu Gacha Itu munculnya guys Dan disini card nya itu Kita gak butuh Manual ya Kita hanya butuh auto disini Langsung bisa guys ya Tentang aja nih Oke I love it evolusi guys Si mood game ya Kalau 16 tentunya sih Evolusi Kita lihat bentuknya gimana ya Apakah lucu ya Ini kalau Animasinya ini Mirip kayak Pokemon Gold Tapi ini berwarna lah Pokemon Gold Agak sedikit tidak berwarna Pokemon Crystal sih Ada warnanya Siket ko Pokemon Crystal Ada warnanya sih Ini juga masih ada ini Beri-berinya Juga masih ada disini Kalau kalian pengen Cari beri ya Kalau pengen Apa namanya itu Menyeram beri Menumbuhkan beri Menumbuhkan beri juga bisa disini Masian ya Tapi grafiknya aja Yang beda guys Oke kita disini Melawan si Itu ya Si tim Aqua Yang gak jelas itu Wah ini kayak Masa aku harus Konten ini guys ya Ini kalau banyak yang nonton Kita tamatin ini guys Tapi kayaknya gak ada yang nonton sih Soalnya ini Jelek sih Gak terlalu bagus Kenapa? Karena disini Ceritanya sama Ceritanya sama Tapi bedanya cuma ini Grafiknya doang Sama Pokemonnya Oh dapat Wishing Star ya Kita bisa gajah disini guys ya Wishing Star tuh buat gajah disini Buat Mencari Pokemon ya Bukan Dynamics Kalau dipanggung Unbound tuh Dynamics guys Bagusnya panggung Unbound tuh kayak gitu sih Nah disini kita bisa pakai ini guys Tipe Crash Soalnya tipe Crash Sangat dibutuhkan di game ini Ternyata ya Oke Kita coba ya Tersama beliau Teng 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 Lagunya juga sama sih Gak dibedain gitu ya Agak kecewa sih sebenernya Gak kecewanya gimana bang Karena disini kan Lagunya tuh masih sama semua guys Gak ada yang beda gitu loh Yang beda apanya gitu Ini kan Ini cuma grafiknya doang ya Lagunya sama gitu Kecewa sih Agak kecewa sih Sama Rumpack ini guys ya Aku masih suka Pokemon Unbound Jauh sih Pokemon Unbound Pokemon Unbound tuh Cinta mal sama dia sih Sumpah Aku masih cinta sama Pokemon Unbound Aku dulunya cintanya Pokemon Last Fireland ya Tapi sekarang cintanya di Pokemon Unbound Karena Pokemon Unbound tuh gila Sumpah Itu ceritanya baru Pokemonnya banyak Ada Dynamics Ada Mega Evolusi Semuanya ada ke situ Sumpah Gila sih Oke ini dia Kita akan pergi ke Mr. Bernie ya Untuk pergi ke Jam Leader selanjutnya disini Kita akan kesini Ini ada Rock Smash itu ya Jadi kita harus pakai lagi nih Ceritanya aku masih ingat sih Karena aku udah tamat game ini berapa kali guys 5 kali sih Ini dia Ini Phone Goods Ya Kita ada Secret Ball disini Kita Sampai ya nih Coba Ini kalau Apa namanya Di Pokemon Emerald tuh Kita dikasih Apa ya Apa namanya itu Telepon ya Disini kita udah dapet telepon disini Kita dikasih telepon lagi disini ya Oke Coba ini Kita ketemu sama si ini guys Mr. Stone ya Bapak Batu Namanya guys Oke Disini Ngomong sama beliau ya Mr. Stone ya Dua kali Kita Nelamatkan beliau dua kali guys Kita dikasih pesan juga disini Kita dikasih HP juga disini ya Oh ya bener Kasih Pokkenev ya Tapi disini Pokkenev Navigator Oh Ini mapnya ya Terkasih map ternyata Oke Ya ini sama sih Tim Magma sama tim Aqua guys Ya sama semuanya Game onnya juga sama disini Kita bisa dapet fosil disini guys ya Oh ya ini Kalau kalian punya fosil Kalian bisa kesini guys Oh Bentar Bentar Kita mendelepon Sebuah Alat Yang sama Dilakukan oleh Para penduduk Alola Berarti ini Get on Bukan Bukan Mega Volusia Z Power ya What Katanya gak ada Katasinya Z Power Mana ini ada Z Power ada guys Game ini ya Tapi Mega Volusia kok gak ada Nanti koca Aku lihat nanti guys ya Ini kalau gak ada Kecewa banget ya Mega Volusia gak ada guys Sumpah Kita langsung aja Lama-lama disini Ceritanya sama juga BTV Tadi telepon sama ini guys Ini kayak Telepon gak Oh Muts call ya Kita bisa tetelepon disini Ya sama sih Pasan telepon Iya Bener Sama guys Ini kayak gerasi kedua juga ya Ini jam leadernya disini ya Mudernya kayak gini Jam leadernya Aneh juga sih Ini bagusnya Di game ini juga ada Ini ada semak-semaknya Di kota ini Padahal ini di kota Ada semak-semak ini Ini kayak game Pokemon The Last Fire Red juga sih Kayak gini Eh Gak bisa ya Pokemon The Last Fire Seingetku Atau Pokemon Apa ya Radicaret sih Radicaret juga ada Seingetku Gulup Panic Oke disini kita Lawan si ini ya Seingetku Wow Dia suka Rio Happy Kita lawan May disini ya Coba Apakah sama ini ya Apakah dia pakai Pokemon yang ngeri gak sih Sama sih Sama sih Kayak di Pokemon Emerald ya Sama sih Oke Ada yang beda disini ya Kita harus pergi ke Itu Bapak Apa namanya itu Lupa lah Aku nama orang itu Selalu lupa kenapa ya Sumpah Aku nama orang itu lupa Tapi Wajahnya orang itu Ketahu Sini ada apa ini Oh gak penting Terus ke Mister Bernie Eh siapa sih namanya Iya kan Ini si bapak ini guys Kakek ini Kakek ini gak punya istri ya Dia hanya sama Peko ini Sedih juga ya Mister Bernie ya Dih My darling Peko Sedih juga ya Istrinya mana Dia hidup sendirian Sama Pokemon doang guys Kita Pergi ke Devour City guys ya Apa yang berbeda disini guys Sepertinya sama semua Oh gak nih Ini ada apanya nih Ada pasir ya guys Ini kalau Pokemon Emerald Oh Oh Jadi Pokemon Emerald Kaisen Juga ada ini Oh kita bisa melawan Wah terapis langsung Kita ambil gak sih Kita udah punya tipe ground ya Nanti kita cari Yang lain sih guys Jangan pake tipe ground lagi sih Tipe dragon yang lain Ada gak disini ya Si Salamanji guys ya Salamanji ada gak Oke Suckle sini Kita ambil dulu Oh Wishing star lagi ya Nice Wishing star itu Buat apa sih bang Kok kamu Dapat itu terus Ini gak ada disini Sumpurnya guys Ini sumurnya tuh Adanya cuma di Itu ya Adanya cuma di Rusboro Eh Petalburg City Eh Rusboro ya Namanya Pasti aku lupa Ya Rusboro City ya Ini cuma ada disini guys Ini gak ada disini Selain itu Gak tau juga Oh Kita dapet Sinkaf ya Sama Ini sama guys Sama sih Kita leveling juga disini guys Kalau kalian punya leveling juga ya Karena kita sudah cheat Jadi kita gak usah leveling disini Ini Fufu Fafa udah dapetan belum Sudah ya Confusion ya Mantap sih Bisa gak lawan disini ya Ini kalau kalian belum lawan Gym Leader ya Ini gelap sih Kita kasih flash Tapi kita gak bisa flash Karena kita butuh Gym Lencana Gym ya Ya Gym Badger Default Pokemon Gym Eh Disini Kita coba Sini ya Kita lihat dulu Pas aja Pokemonnya guys Penasaran aja disini Oh ini sama ya Oh Arun ya Arun Arun Cuman kusahkan Bang Fakro ini Oke Cuman lima doang disini guys Dama Kuhita juga Bitu disini Gak penting Sama sih kayak Pokemon Emerald ya Nah ini kita lihat dulu Gym Leader nya Oh ada Shelter juga ya Kita lihat ini Gym Leader nya Gimana guys Katanya ini lebih susah ya Aku tadi udah nyoba Dan ini susah ya Lumayan susah sih Ini kayak Pokemon Emerald Kaizo guys ya Kalau kalian pernah nonton videoku Pokemon Emerald Kaizo Itu mirip sih Gym Leader nya Oh tapi dia pake antipedak nih Kocak sih Snesel antipedak ya Kocak Ya ampun Ini gak ada Anuka Toko kayak Ya sih sama sih Kayak Pokemon Emerald Gak ada Toko disini guys Ini harusnya kita bisa beli Potion Nanti aja lah Kita lihat aja disini ya Apakah susah ya Game ini itu Tapi kita bisa pake item ya Tapi ini agak sedikit gampang sih Kalau kita bisa pake item sih Gampang Jadi kita gak dikasih Restriction ya Restriction Bahasa disini apa ya Pengurangan gitu Kita disini boleh pake item Kita boleh levelnya lebih tinggi Dari Gym Leader nya Jadi disini itu Lumayan gampang ya Daripada Pokemon Emerald Kaizo Ini sih Pastinya ya Jadi kalian gak usah khawatir disini guys ya Sepertinya gampang sih Kalau kalian tau item sih Gampang guys ya Nah ini kita itu Bahlawan ini guys Brawly ini Apakah sama ya Pokemon Emerald Kaizo ya Pokemonnya apakah sama sih Gampang sih ini Di Pokemon Emerald Kaizo Juga gampang guys Gampang berarti memang sama sih Pokemonnya ya Oh 3-2 ya Bener sih kayaknya Ya dia pake Makuhita juga Pastinya ya Dia soalnya pencinta Makuhita guys Oh dia punya Servos loh Ocak sih Servos itu apa ya Aku lupa sih Coba kok sih Ability nya guys Oke Dia punya Berry juga disini Beliau Pake Berry tentunya ya Oh Citrus Berry dong Pake Book Up Gak penting Kita pake Special Defense ya Ini menang guys Pake Fufava aja guys ya Siapa sih Bang itu Fufava Itu yang ada di chatmu kah Ya gak tau sih Katanya sih ya Ini aku suka aja guys Nama ini guys Ini kalau kalian belum nonton Videoku Pokemon Emerald Kaizo Silahkan nonton guys ya Ini kita akan lihat disini guys Aduh iklan lagi Oke kita lihat disini Beliau pake apa ya Beliau Wow Tapi beliau ini Si Brawly ini pake Ngeri ngeri guys Ya bener sih Oh dia pake 1, 2, 3 Wow 6 Pokemon loh 6 Pokemon semua guys Montok Wah ngeri sih Ini ngeri ngeri sih Kalian bisa lihat disini Wah parah sih Lebih ngeri guys Oke ini gampang ternyata guys ya Game ini ternyata gampang ini Tipe Pokemon Emerald Seaglass ya Main gampang sih Di Heracross Dia punya tipe bug ya Tipe bug pun kita gak Super effective sih Karena kita terpake Fire nih Eh Bullet Seed mati Wah tapi bullet seed ngeri sih The hell Oh liat nih guys ya Aku baru tau sih Ternyata di game ini Juga ada level cap Maksudnya Level cap bang Sebenernya di Pokemon sebelumnya Juga ada level cap Tapi disini kita Gak bisa pake Rare Candy Sampai level 19 Jadi kalian harus Gym Leader dulu Baru bisa guys ya Disini misalnya Kita akan leveling Si Battlefield ini ya Coba Morning Sun Juga ada disini Sampai level 19 Nah Ini kalau Level 20 Gak bisa ini guys ya Oh gitu sepertinya guys Oke Kalau kita pake Pakai Rare Candy Kita gak usah leveling sih Tapi ini Gak enaknya apa Kalau gak leveling Di semak-semak Ini kita gak dapet EV guys ya Oh iya di game ini juga bisa Tau EV nya guys Kalian bisa melihat ini guys ya Kita pencet A Thread Nah ini ada Ini EV Ya ini EV Terus ini EV Ya Elm mencet-mencet aja Ini Ini gak keliatan tapi Ini EV-EV nya Terus hanya Ini EV Ini EV Gampang banget Oke Kita akan coba lawan dia lagi guys ya Kalikan ini aja disini Gampang sih Ini Gampang daripada Emerald Kaizu guys Tentunya sih Kalau kita levelnya Udah penuh Udah mantap Level cap Ya ini menang Gampang nih Bisa dibilang gampang sih Kalau kalian gak punya tantangan Sama sekali Kita gak boleh pake item Kita gampang pake Error Candy Itu mungkin bisa agak lama Dan susah gitu ya Menurutku ini masih tetap gampang ya Karena disini ya Kalau dibandingin Pokemon Unborn Jauh sih menurutku ya Kalau Bagus-bagusan ya Bagus-bagusan ada Mega Volusia ada Itu Zed Power ada Pokemon Unborn jauh sih Ini aku bandingin Pokemon Unborn Karena Pokemon Unborn itu Pokemon yang paling bagus nih guys ya Oke ya Masih sudah menonton Kita akan coba Contre lagi Kalau ini Yang nonton video ini guys ya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah merekomendasikan aku Pokemon Emerald Tapi menurutku ini Masih belum bisa mengalahkan Pokemon Unborn guys ya Aku agak bosen Karena disini Ceritanya sama dengan Pokemon Emerald Kita akan save dulu Bidu Thank you very much Coba kalian komentar di bawah Aku harus main game Pokemon Home Hack apa Thank you very much Terima kasih Arigatou gozaimasu Matur su Bye-bye 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 Bye-bye